Assalamualaikum, selamat datang di channel Dita Devianto Kali ini saya akan share cara membuat Topoki yang enak dan mudah Topoki adalah makanan Korea yang terbuat dari tepung beras dan saus pedas yang sangat populer di kalangan pecinta makanan pedas Jika kamu ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, simak tutorial cara membuat Topoki yang mudah dan praktis ini Bahan-bahannya sebagai berikut Mari kita mulai Tuangkan 250 gram tepung beras Tambahkan 3 sendok makan tapioca Beri sedikit garam Kemudian aduk rata Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk Kemudian uleni dengan tangan Uleni sampai teksturnya bisa dibentuk Bentuk adonan seperti ini, gulung memanjang Kemudian potong kecil-kecil seukuran ruas ibu jari atau sesuai selera Panaskan air dan tambahkan sedikit minyak agar adonan Topoki tidak saling menempel Rebus Topoki hingga mengambang Jika sudah mengambang, tandanya Topoki sudah matang dan siap ditiriskan Satu resep adonan tadi bisa jadi satu mangkok penuh Selanjutnya, kita olah saus Topoki Tuangkan 1 saset saus instan Topoki Tambahkan dengan sedikit air Masak dengan api sedang sambil diaduk Masukkan Topoki sedikit demi sedikit ke dalam panci Masak hingga kuah menyusut Topoki siap disajikan Menu ini cocok untuk cemilan bersama keluarga Dan bisa juga sebagai ide jualan rumahan Terima kasih sudah menonton video ini Jika dirasa bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian Agar tahu resep dan cara bikinnya ya Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Jika ingin melihat tutorial lainnya, silakan tonton video-video berikut ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax